Pemirsa Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat geram luas lahan pertanian program TJPS atau Tanam Jagung Panen Sapi yang disampaikan Bupati dan Kadis Pertanian TTS berbeda. Hal ini terjadi saat Gubernur Victor Bungtilulai Skodat bersama rombongan melakukan penanaman jagung program TJPS di desa Kiavatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Sebelum melakukan proses tanam di lokasi TJPS, Gubernur NTT sempat meminta data luas lahan pertanian program TJPS kepada Kadis Pertanian dan juga Bupati TTS. Namun, data yang disampaikan kedua pejabat daerah tersebut berbeda-beda, juga di bawah standar yang ditentukan oleh Gubernur NTT. Gubernur pun geram dan meminta pemerintah daerah Kabupaten TTS untuk melolak daerah pertanian saat ini minimal 5.000 hektare di musim penghujan ini. Menurutnya, Kabupaten TTS merupakan daerah yang memiliki wilayah terluas di Pulau Timur, namun sayangnya belum diolah secara maksimal. Hal ini juga diperparah lagi dengan daerah tersebut sebagai salah satu kabupaten penyumbang angka stunting terbesar di NTT. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menginstrusikan kepada seluruh Bupati hingga Kepala Desa di daerah NTT untuk mengalihkan anggaran daerah dana-dana desa fokus pada peningkatan produktivitas pertanian. Tadi yang dijelaskan, kenapa tanam 5.000, walaupun tanahnya banyak, banyak petani setiap tahun pasti tanam. Bapak-bapak-mama semua pasti setiap tahun tanam, betul dong? Tapi kenapa miskin terus? Karena tanamnya itu tidak diintervensi pupuk, tidak diintervensi oleh besi, bibit tidak cukup, maka panen paling satu ton. Satu ton satu hektare, maka ke mana jual paling 4 juta, 4 juta, kalau hidup satu tahun tetap miskin. Karena itu kenapa tak bisa pinta Bapak-bapak dinayang? Kalau kami dari provinsi masuk sekitar 3.000-4.000, tambah dengan kerjasama mitra dan baik-baik dinayang 4.000, sampai 5.000 hektare. Tambah dari kabupaten 5.000 ke mana terintervensi, kita harapkan variannya itu satu hektare tujuh ton. Kalau tujuh ton, kalau jual dengan 4.000 optik, yang masuk optik itu ya beli. Dan dibeli dengan 4.000, maka satu ton, satu kilo 4.000, maka 7 ton, itu berarti 28 juta. Dan 28 juta, maka yang bersangkutan bisa untuk hidup dan dia bisa beli kembali-kembali, sehingga putaran berikut dia tidak bisa tanam seperti biasa.